Oke selamat pagi siang sore ataupun malam untuk kalian semua Dan ini rencana kita mau hunting lagi Dan kali ini kita huntingnya seperti biasa ya Spot atau salah satu spot favorit terutama gue Kemudian kita akan ke Sawarna Nanti gue keramean sih sama teman-teman yang lain Sekarang udah ada si om Sekarang gue lagi nungguin Grab Car dulu Kita ke titik Mepo dulu sama yang lain Oke ini kita udah di Meponya Disana ada Mbak Tiaka Ada Tae Yun Mbak Nick Ya ini paket komplit ya Ini ada Om Pilot Dan disana ada Uncle Om Steve Ada Tom Yang kita tinggal nunggu satu lagi nih Absen dulu absen Udah lengkap Waduh Kelihatan deh Oke kita cus Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke ini kita udah sampai di spot pertama kita posisi kita sekarang ada di daerah Cibobos dan beserta pasukan semuanya ada disini dan tapi sebelum sunrise kita mau tol steel wool dulu seperti biasa ya jadi sambil nunggu masih gelap cuman sekarang seasonnya bukan season milky way jadi kita gak mau tol milky way digantinya sama steel wool dan oke lah sekarang masih ada yang sholat dulu sholat subuh disini baru kita setup segala macem so jadi kita udah mulai foto ya barusan udah foto steel wool dan untuk steel wool ini setupnya gue pake di 25 second f8 dan iso 100 kenapa 25 second karena sekarang momennya blower jadi sisa dari apinya pas saat mati itu dipake buat ngangkat ambience langitnya biar keliatan warna bluenya nah hasilnya kayak kira seperti ini dan ini SOC belum diedit dan sekarang semua udah prepare lagi sekarang setup untuk filternya dan langit udah mulai nyala tuh ya semoga hari ini weathernya bagus gue juga sekarang tuh pengen masangin filter dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke, naik ke Rp7.000, makin terang makin turun, mentoknya nanti di Rp5.300, oke ini kita udah mulai foto, Sunrise, dan lumayan lah pagi ini ya, tadi udah sempet nge-pink sih, cuma karena sibuk moto jadi nggak sempet video ini. Dan untuk setup, kurang lebih dari tadi awal moto, sama, dan gue filter menggunakan medium 1.2, dan shutter 30 second F8, ISO D100, dan yaudah habis ini kita tinggal nunggu aja sampai dia makin terang, habis itu tinggal kita setting ND-nya mau efeknya seperti apa gitu, habis ini mungkin gue akan pindah lagi. Terima kasih telah menonton, habis itu gue sempet, habis itu tetap main di Long Exposure juga, nggak ada berubah, ya beda shutter-nya aja, karena semakin terang, semakin terang gitu kan. Sekarang gue maju lagi ke depan, kita cari lagi komposisi yang lain, dan overall sih kayaknya masih sama-sama aja. Oke, gue lanjut, moto dulu. Seperti yang dilihat, langitnya amazing, luar biasa, cetar. Dan seperti biasa nih, kadang kalau langit begini suka bingung nyari komposisi. Tapi untuk overall, untuk filter gue udah nambahin ND 0.9 ya, 3 stop, buat ngedapetin shutter lebih lambat lagi. Dan sekarang sih, shutter di 10 second, aperture F11, ISO di 50. Kurang lebih hasilnya seperti ini nih. Ini masih SOC, belum di retouch, belum di edit sama sekali, masih bener-bener keluar dari kamera. Dan gue mungkin akan maju sedikit di sana tuh, ada foreground yang lumayan menarik lagi ya. Dan untuk setup mungkin akan sama aja. Oke, kita maju ke depan. Oke, ini kita udah ke sisi semakin sebelah kirinya lagi. Di sini ya banyak lumut, cuman lumutnya nggak seperti yang dulu, takdir gue kemari ya. Waktu itu ini lumutnya masih fresh banget sih, hijau banget. Sekarang sih udah agak kering ya. Cuman overall masih ada lah hijau-hijau sama kuning-kuning dikit gitu. Dan ini masih dengan rombongan yang tadi, dan semua masih moto di sana. Jadi di sini, di mana gue menaruh tripod, mereka akan nge-repeat gitu loh. Karena ya tugas gue yang ngasih tau komposisi kan. Di sini bagus, udah dapet, gue pindah, mereka yang foto di situ. Ternyata gue dapet lagi di sini, mereka pindah, gue cari lagi yang lain gitu. Jadi sambil nge-direct lah intinya. Dan untuk yang sekarang sih, settingan mungkin nggak ada beda-beda. Dan gue mungkin, kalian nanti lihat aja lah hasil-hasil fotonya ya, beserta eksifnya. Nanti bisa dilihat di video ini juga gitu loh. Dan mungkin sekarang gue akan lebih concern moto aja dulu. Oke? Terima kasih. Oke, dan ini kita udah buka lagi di hangin awan kita. Dan tadi udah sempet istirahat, udah sempet nyemil di pinggir pantai, terus udah sempet sarapan juga gitu loh. Dan udah sempet ngopi-ngopi juga gitu. Dan abis itu kita langsung balik ke sini. Dan istirahat total, karena capek semalam perjalanan kita, terutama gue sih nggak tidur gitu loh. Jadi lu nggak ngantuk. Dan ini sebenernya pun udah bangun tidur lagi. Sekarang ini udah jam 1 siang. Dan bahkan udah waktunya kita lunch lagi. Oke? Jadi untuk video hari ini mungkin gue selesain dulu sampai di sini. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button. Jangan lupa klik like button kalau kalian suka video ini. Dan silahkan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi saya mau ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Oke? Bye.